Intro Swallahu'ala Sayyidah Duak-duak2018 Allah SWT Swallahu'ala Alihi Wasallam Swallahu'ala Muhammad Swallahu'ala Alihi Wasallam Pembinaan Daerah Aisyah Kabupaten Temanggung ikut peduli dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui kegiatan vaksinasi masal yang digelar bagi masyarakat umum di Gedung Aisyah. Kegiatan tersebut didukung tenaga dokter dan perlawan Muhammadiyah serta dinas kesehatan Kabupaten Temanggung. Kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum terus kejar dilaksanakan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan menggandeng lembaga-lembaga dan pemerintah salah satunya adalah Aisyah, organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah. Melalui majelis kesehatan, PDA Temanggung memberikan apresiasi berupa upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dengan menyediakan 250 dosis vaksin COVID-19. Ketua PDA Temanggung, Haja Erlin Hassanah mengatakan kegiatan vaksinasi masal terlaksana berkat dukungan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC dan Muhammadiyah COVID-19 Common Center atau MCCC serta dinas kesehatan. di gedung pemerintah daerah Aisyah, Temanggung, Jalan Giling Sari, gak temukan pandang vaksinasi. Ikut membantu percepatan target untuk daerah Temanggung agar bisa terpenuhi sampai 70 persen. Aisyah dan Muhammadiyah itu kan punya MCCC ya, Muhammadiyah COVID-19 Common Center. itu yang ikut diterang serta untuk ikut menanggulangi masalah COVID-19 ini. Kemudian sekarang vaksinasi, kami mendapatkan amanah untuk ikut membagi MCCC, yaitu kerjasama dengan cinta sehatan. di klasisku karena sakit PKU Muhammadiyah disediakan, kami sediakan 250 beserta vaksin, tetapi dari dokter Galir menyediakan 500. Nanti kalau yang daftar langsung tidak online, kalau sampai 500 kami siap untuk emaksanakan vaksinasi. disini dikirim ada dokter Dewi untuk ikut mas yang peserta wanita, kemudian dokter Mita yang pulang T2 untuk peserta laki-laki. Kepedulian Aisyah tersebut berlatar belakang, bahwa masalah kesehatan telah menempati posisi serius dalam beragam Aisyah. Salah satunya, bersatu padu dalam mendukung percepatan vaksinasi dan kemasyarakat. Sementara itu, Ketua MCCC, Dr. Gali Herlambang, spesialis anak mengatakan, sampai saat ini, MCCC Temanggung telah anggil memberikan vaksin COVID-19 sebanyak 2.500 dosis pertama pekan lalu, dan ditambah lagi 750 dosis pertama pekan ini. Kemudian sampai saat ini sudah terhitung kita sudah sampai 790 dosis yang kita berikan dalam waktupun kurang dari 1 minggu. Itu terdiri dari 3 tempat. Yang pertama adalah SMA Muhammadiyah I Temanggung, kemudian yang kedua kontor pesantren Darul Asa Dekedul, yang ketiga itu adalah SMA Muhammadiyah I Temanggung di daerah Mojahidin. Dan hari ini kita yang keempat ikut di gedung Aisyah. Sebanyak targetnya adalah intas 250 dosis. Kalau diperlukan kita bisa mencapai 500 dosis. Ya, untuk masyarakat vaksinasi di COVID-19 ini serentak, bisa diseluruh puskesmat di Kabupaten Temanggung, kemudian di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Temanggung, buka Senin sampai Sabtu, kemudian di Rumah Sakit RSUD, RSK, kemudian Bukusawan dan BMCCC, saat ini di gedung Aisyah. Dan caranya ke depan kita juga akan melakukan vaksinasi ke tempat pusat pembelajaran atau tempat wisata. Ini dalam proses koordinasi dengan pihak terkait. Koordinator vaksinasi COVID-19, Dr. Meika Lestina Arsi, mengatakan dampak kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi pada beberapa jenis vaksin COVID-19 berbeda tipis. Tetapi tidak perlu ditakutkan, karena hal itu merupakan kejadian wajar pasca imunisasi. Kalau untuk kipi sendiri, yang paling rendah itu sinopak, di mana kalau sinopak ini, efek dari kipinya itu bisa seperti itu, kalau lapar, itu dari 100% itu bisa 95% seperti itu. Selainnya ada 1 atau 2 orang yang merasa usi, di rumah atau penurunan. Nah, untuk dari AstraZeneca dan Moderna, kebedaan tipis, lebih banyak yang mengalami demam, ada juga fusing, uang. Nah, tapi itu jangan khawatir, semuanya itu merupakan hal yang biasa, seperti imunisasi pada anak, juga ada efek dari vaksin itu sendiri. Ada demam juga, seperti itu. Jenis vaksin yang disuntikan pada kegiatan kali ini adalah vaksin Sinovac. Dengan target sasaran 250 orang, program selanjutnya MCCC akan melaksanakan model jemput bola, menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pengunjung toko-toko sekolah yang di Kabupaten Temahum. Budi Hapik, Temahum TV. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.